MAHAPRABUTH NISKA Dalakwastu Kancana memiliki putra dari Dewi Sarkerti putrinya Resi Susuk Lampung yaitu bernama Pangeran Haliwungan Susuk Tunggal yang menjadi Prabu Dewat Maka Maharaja Sunda dengan permaisurinya bernama Barangu Cilarang. Lalu mereka memiliki keturunan. Yang pertama Pangeran Surabima yang menjadi Raja Japura Cirbon warisan dari mertuanya dengan gelar Prabu Amuk Murugul. Sehingga status siwa Raja di Sunda diserahkan kepada Pangeran Jaya Dewata selaku suami adiknya. Putra kedua bernama Nyimaskentring Manik Mayang Sunda yang kemudian diperistri Pangeran Jaya Dewata Sang Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi Siribaduga Maharaja Pajajaran. Putra ketiganya bernama Adipati Kranda yang menjadi Bupati atau Mangku Bumi di Sunda Kalapak. Maha Prabu Niskala Wastu Kancana memiliki putra juga dari Dewi Mayang Sari putrinya Sang Bunisora yang terdiri dari Kesatu Pangeran Ning Rat Kancana sebagai Prabu Dewa Niskala yang menjadi Maharaja Galuh. Yang kedua Kigedeng Sindang Kasih yang menjadi Raja Daerah di Sindang Kasih Majalengka. Yang ketiga Pangeran Surawijaya Sapti yang menjadi Raja Daerah di Japura Mertasinga Pelabuhan Cirbon. Lalu menjadi mertuanya Prabu Surabima Amuk Murugul. Putra yang keempat bernama Kigedeng Tapa. Menjadi Menteri di Kraton Surawi Sesa Kawali. Lalu menikah dengan Ratna Keranjang Putri Sah Bandar Labuan Muara Jati. Kemudian ia menjadi Raja Daerah Singapura menggantikan kakak iparnya yang tidak mempunyai ketulunan. Budayawan Cirbon Nurdin Emur menjelaskan bahwa Kerajaan Singapura diperkirakan berdiri sekitar abad ke-12. Hal ini dapat dilihat dari sebagian artepat yang ditemukan di sekitar situs lawanggede desa Mertasinga. Singapura merupakan salah satu kerajaan kecil bagian dari Kerajaan Galuh sebelum Kerajaan Cirbon berdiri yang wilayahnya berada di sekitar kecamatan Gunung Jati. Berdasarkan catatan sejarah yang ditulis Pangeran Arya Carbon Rolia Martakusuma yaitu Raja Dianti. Bahwa Kerajaan Singapura mengalami puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Ki Ageng Tapa pada tahun 1401 Masehi yang bergelar Ki Jumajan Jati. Keratonnya berada di sekitar desa Pasambangan sebagai pusat perdagangan pelabuhan sehingga dijuluki Puser Bumi. Saat itu pelabuhan Muara Jati mendapat kunjungan armada besar muslim dari Cina yang dipimpin laksamana jengwa atau cengho. Hal ini menandakan bahwa pelabuhan ini sudah merupakan pelabuhan populer pada zamannya. Pelabuhan Muara Jati Singapura sudah memiliki menara mercusuar di atas bukit amparan jati. Sehingga tidak mengherankan jika sepanjang hari banyak sekali kapal-kapal dagang yang berlabuh bongkar muat barang dagangan. Terlebih, pelabuhan ini sudah memiliki fasilitas untuk transit, untuk mengisi air tawar, juga untuk memperbaiki kerusakan kapal atau galangan kapal. Selain itu, wilayah Cirebon dikenal juga sebagai penghasil kayu jati yang cukup banyak. Harus diteliti lebih lanjut, apa hubungannya kerajaan Singapura di Cirebon yang memiliki umur lebih tua dari negara Singapura. Negeri Singapura dahulu terletak di Pulau Ujong, didiami bangsa Mahasir dan perantau dari Pulau Jawa yang membentuk kerajaan bernama Temasek. Menurut istilah Melayu, Temasek artinya hutan rawa. Dalam bahasa Jawa kuno, Temasek sama dengan Tumasik yang artinya menyerupai laut. Jadi tidak mengherankan kalau Ncik Yusof bin Ishak, Presiden Singapura pertama adalah orang Indonesia. Sang Ningrat Kancana atau Prabu Dewa Niskala dari permaisurinya bernama Dewi Samboja atau Dewi Renganis Memiliki putra yang terdiri dari yang pertama bernama Pangeran Jaya Dewata Yang oleh kakeknya yaitu Maha Prabu Niskala Wastu Kancana diberi nama Raden Pamanah Rasa. Kelak ia menjadi Maharaja Pajajaran yang bergelar Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Putra keduanya bernama Putri Ningrat Wagi Dari istri keduanya yang bernama Dewi Ratnahuma atau Uma Dewi Sang Dewani Skala Ningrat Kancana memiliki putra yang terdiri dari Kesatu Arya Banyak Catra atau Kamandaka Yang menjadi Bupati Galuh di Pasir Luhur Banyumas Yang kedua bernama Arya Banyak Ngampar Yang menjadi Bupati Galuh di Dayel Luhur Cilacap Yang ketiga bernama Putri Ratna Ayu Kirana Yang menikah dengan Raden Baribin Kertowulan Dan yang keempat bernama Raden Kusumalaya atau Ajar Kutamangu Yang menikah dengan Dewi Simbar Kancana Ratu Talaga Maha Prabu Niskala Wasdu Kancana Sebelum wapat secara adil bijaksana Telah mengatur penetapan hak warisnya Seperti yang telah ditetapkan Raja-Raja Leluhur sebelumnya Yaitu Pertama, wilayah Barat Citarung Kembali menjadi Kemaharajaan Sunda Diwariskan kepada Sang Haliuman Susuk Tunggal Sebagai Prabu Dewat Maka Ia sejak berusia 13 tahun Oleh ayahnya sudah dijadikan diwaraja Didampingi kakeknya yang bernama Resi Susuk Lampung Kedua, wilayah Timur Citarung Kembali menjadi Kemaharajaan Galuh Yang diwariskan kepada Sang Ningrat Kancana Sebagai Prabu Dewa Niskala Ia sejak berusia 23 tahun Sudah dijadikan Yuwa Raja di Galuh Mendampingi ayahnya Sejak inilah Kemaharajaan Sunda dan Galuh Terpisah pemerintahan lagi Namun hidup berdampingan secara damai sentosa Sang Haliuman Susuk Tunggal Sebagai Prabu Dewat Maka Maharaja Sunda Memiliki permaisuri bernama Barangu Cilarang Yaitu Putri Prabu Surendra Buanaloka Dengan Dewi Parwati Prabu Surendra Buanaloka Adalah Raja daerah salah satu wilayah Sunda Putranya Prabu Lingga Tunggal Sedangkan Prabu Lingga Tunggal Adalah adik bungsu Prabu Pulasara Prabu Pulasara adalah adiknya Dewi Lara Linsing Yaitu Permaisuri Prabu Maharaja Lingga Buana Wisesa Alias Prabu Wangi Yaitu Ibu Kandung Putri Citra Resmi Dia Pitaloka dan Maha Prabu Niskala Wastu Kancana Adapun Dewi Lara Linsing adalah Putri Prabu Arya Kulon Dari Permaisuri Dewi Kirana Sedangkan Dewi Kirana adalah Putrinya Prabu Raga Mulia Luhur Prabawa Maharaja Sunda Galuh Yang berkuasa tahun 1340 Sampai tahun 1350 Masehi Sampai tahun 1340 Sampai tahun 1350 Masehi Tab полenaw Abram Hussein Selamat menik работать Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dus ALK развang